Wow, mantap sekali setelah treatment ketiga pupuk, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Sabtu 21 September 2024 Gilirannya mereview pohon durian pelangi Yang sudah dilaksanakan treatment MKPKNO3 dan Boron pada tanggal 12 Juli 2024 Kita lihat di dalam video Untuk bunga duriannya sudah mulai mekar Mantap sekali ini Ini jenis durian pelangi ya Jenis durian pelangi yang saya tanam ini sejak tanam itu belum pernah berbuah Kemudian saya treatment, saya ulang-ulang lagi nih Saya treatment dengan MKPKNO3 dan Boron Hanya satu kali kocor Hanya satu kali kocor pada tanggal 12 Juli 2024 Dan hari ini 21 September 2024 Bunga-bunganya sudah terlihat jelas sekali dan nampak sangat mewah ya Kenapa saya bilang mewah Karena bagi seorang petani durian Berbunga seperti ini sudah sangat menyenangkan Seperti melihat mobil Mercy dan BMW atau Fortuner dan Pacero Sport Alhamdulillah amin Semoga digabulkan hajat kami ya Memiliki mobil Pacero Sport atau Fortuner Amin Ya Rabbul Alhamdulillah amin Allahumma salli ala syaitina Muhammad Wa ala syaitina Muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu alaihi wasalam Jadi sekali lagi ya Ini pagi ini Saya selalu mengupdate Mereview Hasil treatment MKP KNO3 dan Boron terhadap Pohon durian pelangi yang kami miliki Ini yang kita treatment MKP KNO3 dan Boron pada tanggal 12 Juli 2024 Juli Agustus September 2 bulan Ini bunga-bunganya banyak sekali Alhamdulillah Ya Akan terjadi seleksi alam tentunya Ya Kalau ada yang mengatakan atau bertanya Bagaimana bunga durian supaya tidak rontok Aduh Kalau saya bilang tidak mungkin tidak rontok ya Artinya akan terjadi seleksi alam Ya Mana bunga yang bagus dan mana bunga yang jelek Bunga yang jelek atau berkualitas Buruk tentunya akan segera rontok Tapi bunga yang bagus kualitasnya akan tetap bertahan menjadi bakal buah Dan nantinya akan menjadi buah yang mantap Durian pelangi Ada lagi yang bertanya di komentar ya Pak Rasanya durian pelangi informasinya Tidak begitu enak Saya belum pernah merasakan Merasakan rasanya durian pelangi itu seperti apa ya Jujur saja saya belum pernah Saya hanya melihat di tampilan-tampilan media sosial ya Dengan warna yang cukup menarik Kemudian sebenarnya saya tidak punya rencana untuk menanam durian pelangi ini Walaupun Sudah pernah melihat di youtube dan sebagainya Akan tetapi karena seorang kawan Yang sekarang sudah almarhum Bapak Imam Memberi bibit Memberi bibit Durian pelangi ini Supaya ditanam Maka amanah beliau Maka saya Laksanakan Dengan menanam Pohon Durian pelangi ini Dan ternyata Sampai usia 7 tahun itu Belum pernah berbunga Apalagi berbuah Kemudian Karena ada yang penasaran Ingin melihat Bagaimana treatment MKP KNO3 Dan poron Di tahun 2024 ini Maka Langsung Saya jadikan sampel Atau percontohan Untuk Mentriatmennya MKP KNO3 Dan poron Terhadap pohon Durian pelangi ini Dan hasilnya Ya Hasilnya Anda sudah melihat sendiri kan Terbuktikan Ya Pohon durian pelangi ini Sudah Belajar Saya bilang belajar Karena baru pertama kali Belajar Berproduksi Ya Sekali kocor Hanya sekali kocor saja MKP KNO3 Dan poron Dan dosisnya Hanya 4 sendok MKP 4 sendok KNO3 Kemudian Setengah sendok Boron Yang Dicampur dengan air Secukupnya Ya Paling tidak Bagusnya itu 10 liter lah 10 liter air Ya Minimal Kemudian Diaduk Dilarutkan Pupuk-pupuk MKP KNO3 Dan poron itu Di dalam air Dengan cara Diaduk-aduk Setelah larut Baru disiramkan Ke perakaran Ya Disiramkan Di bawah Pohon Ya Di sekitar pohonnya Ini Gak usah takut Mati Ya Siramkan saja Dan Setelah penyiraman Lakukan penyiraman Selama 3 hari Berturut-turut Tanpa Berhenti Artinya Selama 3 hari itu Dikasih air terus Disiram air Tujuannya supaya Pupuk-pupuk MKP KNO3 Dan poron ini Meresap ke tanah Dan dapat Terserap Oleh Perakaran Dari pohon Durian Setelah 3 hari Disiram Berhenti dulu Biarkan Puasa air Ini jika pada Musim kemarau Ya Kalau Treatment Ini dilakukan Pada musim hujan Ya Pasrah saja Gak usah pakai Disiram juga Nanti akan ada Air hujan Karena ini Dilakukan pada saat Musim Awal Musim kemarau Ya Lakukan penyiraman Selama Tiga hari Berturut-turut Dan Setelah itu Berhenti Puasa air Sampai dengan Muncul Bunga Ya Calon-calon bunganya Itu akan Bermunculan Di cabang-cabangnya Setelah Setelah muncul bunga Baru Lakukan penyiraman Rutin Ya Penyiraman rutin Bisa dua hari Sekali Bisa setiap hari Yang penting Tidak berlebihan Karena akan Berefek negatif Berefek negatif Dalam arti Disini Nanti bunga-bunganya Bisa rontok Ya Karena terlalu Banyak air Sebaiknya Tetap diatur Sesuai dengan Faktor kebutuhan Kebutuhan Pohon itu Bukan kebutuhan Manusianya Kalau kebutuhan Manusia itu Butuhnya Ke Mengarah Ke Buahnya Ya Tapi Ini kebutuhan Pohon Jangan sampai Terlalu banyak Air Yang menimbulkan Genangan Di Perakaran Secukupnya Untuk Menjaga Supaya bunga-bunga Ini Tidak Sampai Rontok Ini Sampai Ke atas Itu ada Bunganya Semua cabang-cabangnya Ya Ya Mudah-mudahan Enaklah Rasanya Memang Sih Kadang Kualitas Durian Lokal Itu Tidak Sebanding Dengan Durian Yang Bagus Ya Yang Interlokal Yang Dari Luar Contohnya Musangking Montong Duri Hitam Itu Memang Rasanya Luar Biasa Tapi Kalau Durian Lokal Kadang-kadang Memang Dari Segi Rasa Kalau Bentuk Saya Kira Tidak Kalah Kalau Bentuk Tidak Kalah Ya Hanya Rasa Kadang-kadang Itu Memang Di Bawah Kualitasnya Itu Di Bawah Durian Yang Pendatang Ya Itu Yang Seperti Musangking Duri Hitam Dan Montong Ya Mudah-mudahan Enaklah Durian Pelangi Ini Kalau Tidak Enak Bagaimana Ya Nanti Kita Pikirkan Tindakan Selanjutnya Apakah Kita Lakukan Top Walking Atau Tetap Dipertahankan Yang Penting Ada Pohon Durian Sebagai Koleksi Untuk Menjaga Buah Lokal Tetap Ada Ya Semua Orang Juga Menginginkan Memiliki Durian Yang Berkualitas Harapannya Kan Laku Keras Dapat Dijual Banyak Pengemar Kan Begitu Kalau Durian Durian Yang Enggak Enak Kan Mau Nawarkan Ke Orang Atau Kepembeli Saja Rasanya Malu Malu Sekali Tapi Kalau Misalnya Durian Kelasnya Yang Kelas Bagus Kan Mau Menawarkan Juga Pertaya Diri Ngasih Harga Juga Pertaya Diri Wong Yoh Memang Ada Kualitasnya Wong Yoh Ada Buktinya Kalau Durianya Itu Enak Sekali Oke Ya Review Hari Ini Sabtu 21 September 2024 Sudah Saya Lakukan Tetap Semangat Semoga Bunga Bunga Ini Menjadi Buah Amin Dan Tetap Semangat Semoga Anda Semua Selalu Mendapatkan Kelimpaan Rezeki Berkah Barokah Sukses Semuanya Dan Selalu Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Petani Itu Profesi Yang Luar Biasa Tetap Semangat Dan Dari Geng Famaglang Selamat Pagi